Hai semua, welcome back to my channel Kali ini aku akan membahas Botar cairan softlens Yang sangat aku rekomendasi Buat kalian para pengguna softlens Aku akan sharing dulu dengan kalian Untuk jenis mata aku Jenis mata aku ini cenderung kering Kemudian agak sensitif Dan mudah berair Terutama di ruangan yang ber AC Mata aku tuh mudah banget berair Selain pemilihan softlens Aku sangat berhati-hati dalam pemilihan Cairan softlens Nah, merek apa aja yang udah jadi langganan aku Untuk cairan softlens Yang aku sangat rekomendasi buat kalian Dan aku udah pake cairan softlens Ini bertahun-tahun sampai Dengan sekarang yaitu cairan softlens Dari A+. A+. ini sangat enak Dan aku pada saat pemakaiannya Tidak ada merasa hal-hal yang aneh Misalnya mata perih, mata merah, mata berair Aku tidak temukan pada saat memakai Cairan softlens ini Nah, untuk cairan softlens A+. ini Ini juga dia ada rangkaiannya Dia ada Eye strobe-nya loh Ini tuh enak banget Aku masih pake sampe sekarang Kemudian untuk yang kedua Yang sangat aku rekomendasi itu Dari O2 O2 ini aku pake sampe sekarang Sampai habis Dia memang Oksigennya lebih banyak ya Jadi memang membantu kita juga Kalo misalnya kita bersihin pake itu Si softlensnya itu jadi lebih bersih Terus pas kita pake juga Lebih enak lagi Lebih lembut Dia juga ada untuk ice dropnya Nah, ini juga bagus ya Untuk menghidrasi mata kita Dan aku juga masih pake sampe sekarang Kalo ini masih ada Dan untuk yang ketiga Yang aku rekomendasiin itu Yaitu dari Ice Ice ini enak banget Aku punyanya yang kecil ya Karena aku masih pake yang si A plus Jadi aku Pake yang ini yang kecil Karena ini enak di bawah traveling Kemudian yang aku rekomendasi juga Dari Biotru Ini juga enak ya Ini itu dia Buatan US Ya, betul Ini buatan US Dan ini bisa digunakan juga Untuk softlens Silikon Hydrogel Kalian juga harus tau ya Ada beberapa cairan softlens Yang bisa dipake untuk Silikon Hydrogel Atau dia memang untuk Softlens biasa aja Sebenernya cairan softlens itu Juga dia bilangnya Bisa To all softlens Kemudian next cairan softlens Yang aku pernah pake Dan aku rekomendasi Itu dari X2 Comfort Extra Kenapa aku rekomendasi ini juga Karena waktu itu aku pernah beli Si softlens X2 nya Terus karena aku udah beli softlens X2 nya Sekalian aja aku beli cairannya Ternyata pas pake softlens dan cairannya Itu enak-enak aja ya Aku juga gak ngerasain ada hal yang aneh di mata aku Misalnya iritasi atau apapun Jadi menurut aku ini Rekomen juga Apalagi kalo misalnya kalian memang pake serangkaian Softlens nya dan cairannya Mungkin itu lebih bagus ya Itu Ini oke juga sih Nah aku juga pernah pake eye look Cuman eye look ini memang aku pake Udah agak lama Dibandingkan dengan yang A+, Oksigen, yang Biotru, yang Ice Itu memang udah agak lama Namun pada pemakaiannya Aku tidak pernah ada masalah Dan ini oke-oke aja Oh iya satu lagi terakhir Memang udah agak lama banget Aku pake si cairan softlens ini Yaitu dari Renew Mungkin bisa aku taro disini Renew ya Nah Renew ini Dia juga Dulu aku pake bagus Aku sempet pake agak lama Sampai habis itu juga botol yang besar Dan itu Tidak ada masalah di mata aku Cuman pada saat aku menemukan si eye plus ini Aku langsung ganti pake eye plus ini Lebih sering pake eye plus ini ya Nah sebenernya untuk cairan softlens ini Semua memang sudah bagus ya Karena mereka spesifikasinya dibuat For all soft contact lenses Yang artinya memang ini adalah cairan untuk softlens Cuman balik lagi Ke jenis mata kalian itu Cocok gak nih Sama semua merek yang ada Jadi apabila nanti kalian membeli cairan softlens Dan ada yang kalian rasakan Misalnya perih Mata berair Merah Itu berarti kalian tidak cocok dengan cairan softlens ini Dan kalian harus mencari cairan softlens Yang memang benar-benar cocok untuk mata kalian Setidaknya reviewku kali ini dapat membantu kalian ya Dalam pemilihan cairan softlens Dan apabila kalian menyukai videoku kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe See you on my next video Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.